Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke Tower of Fantasy bakalan update nanti di versi 2.2 Dengan adanya berbagai macam fitur dan karakter baru tentunya Nah disini sudah ada PV-nya Nah disini juga kita akan melihat dan mereaction sama-sama mengenai PV-nya teman-teman Oke ini dia teman-teman ya untuk PV-nya Nah ini gue gak tau ya bakalan copyrek apa enggak soalnya ada musiknya Oh ini adalah karakter yang nyanyi guys Gue gak tau nih bakalan jadi karakter baru atau tidak Tapi kayaknya ya kalau yang sering disorot itu bakalan jadi playable Seperti itu guys Wah ini cakep banget sih karakter barunya coy Mudah-mudahan jadi playable Oke disini ada musik ya Oke musiknya ya gue gak paham karena bahasa Cina Nanti gue akan bahas satu-satu tentang apa aja Disini kita lihat dulu PV-nya tanpa di pause-pause oke Oke Cybertown Nama kotanya itu adalah Cybertown ya Jadi kota ini ada di Vera Planet Vera yang nanti bakalan update untuk global ya Tapi mungkin masih lama kali ya planet Vera untuk update global Nah disini sudah update Vera dan update lagi kotanya itu Cybertown teman-teman Ini kotanya lebih futuristik dan banyak banget coy NPC-nya apalagi cuy Oke Wow luar biasa itu balapan kah Ah ini karakternya nih guys made Wow Oke oke nanti kita akan bahas ya Wah gila ini ada trekking buat balapan kah Anjay Wow Wow Anjay Keren 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 Nah ini ini nih yang Yang memandu kita itu Bagus banget tuh karakternya Kok tadi bisa bawa motor juga guys Oh ini Oh ada ini guys Rumah kucingnya Ah ini karakter baru juga nih guys Yang lagi deket sama Fwasaki Wow Oke Oh ada bowling guys Ya ampun kita bisa main bowling gitu Ajar banget tuh Ini gokil banget sumpah ya guys ya Wow Wow Kota-kotanya juga bagus banget ya Sabertown Wow Gila sih Ini juga trekking buat balapan ini ya Motor itu di atas tuh Ada lintasannya juga guys Ada kijir anginnya juga ya Oh my god Keren juga nih planet Vera guys Wow Nanti kita akan menjeljahi planet ya Antar planet temen-temen Oh ada Samir tadi tuh ya guys ya Joget ada Huma Ya oh my god Oh shit men Semua pada ngumpul disini guys ya Ada Amerika tadi Aduh kalau kalian detail Oke Keren keren sih untuk PV-nya Wow Ini dia nih karakternya nih ya Yang mate sama yang satu lagi rambut putih So disini Udah jelas banget ya Kalau misalkan ada Planet baru Yaitu Vera Di global belum update Dan baru update di China Terus disini juga ada beberapa karakter Yang kamu bisa lihat ya Ini ada Nemesis Nih ya bentar Oke kita playback lagi Ini kalau di Bilibili Agak susah temen-temen ya Karena kalau kita playback Dia bakal jalan terus tuh Jadi kita harus pause manual Nah disini ada Nemesis Dan disini ada Ruby Dan disini juga ada Lin Ye Karakter barunya nih temen-temen ya Bazu mate Ini gue gak tau bakalan jadi elemen apa Dan kayak gimana untuk gameplaynya Yang jelas ini Wow Jarang-jarang ya ada Karakter mate yang bakal playable temen-temen Kayaknya kita harus gaca deh Terutama gue pengen gaca yang nyanyi ini guys ya Waduh Cakep banget cuy Nah ini nih Yang ini nih Oke Nah disini ada kayak restoran gitu Dan disini ada balapan Ya ini balapan Nanti fitur baru balapan Nanti kita bisa balapan Sama temen-temen yang lainnya Bisa adu-adu ini ya Adu nge-track ya Kalau misalkan nanti malam takbiran Kalian balapan aja Tapi di game ya Jangan di dunia nyata Oh itu ada Fwasaki juga tuh ya Nah ini motor juga bisa ya Jadi kalian bisa balapan juga disitu Fairnya the number one restaurant Ya disini juga ada restoran ya Restorannya itu kucing guys ya Rumah kucing tuh Waduh Lucu ya Nah disini juga ada Apa namanya games ya Kayak time zone gitu Ada apa Ding dong ya Nah ini karakter baru nih guys ya Tuh yang rambut putih tuh Itu juga karakter baru ya Yang bareng sama Fwasaki Nah disitu ada Mia tuh guys ya Oh karakter barunya mirip ini ya guys ya Mirip kayaknya ya guys ya Rambut putih gitu kan Oke Itu dia untuk dua Atau tiga lah Ini kayaknya karakter baru juga deh nih Nih Yang ini nih guys ya Yang apa namanya Sering banget disorot Pokoknya banyak banget nanti update Terbarunya ya Seperti bowling ya Dia ada bowling juga Terus banyak banget dah ya Fitur-fitur yang lainnya guys Gila ini MMO nya Luar biasa banget guys Terus komedi putar ya temen-temen ya Gila banget sui Oke Ini juga banyak banget Karakter-karakter yang sebelumnya kita kenal Ada disini nih Ada Samir Ada Merika Ya Disini gue liatnya Samir sama Merika sih guys Dan banyak lainnya lah ya guys ya Tuh ada Huma Wah banyak lah ya guys ya Luar biasa ini sih So untuk ilustrasinya itu Ya terakhir seperti ini temen-temen Versi 2.2 Yang pakai bazo mate Dan yang rambut putih Nah Dari dua ini Mana yang menurut kalian Yang paling oke gitu loh Kalau gue sih yang tadi Yang bawain acara ya Yang penyanyi itu Cuman gak ada tampilan ilustrasinya Kemungkinan dia playable-nya belakangan kali Atau ya gak playable Gue juga gak tau sih Nah untuk Update-nya itu Gue gak tau ya Belum dikasih tau Untuk update-nya Disini dituliskan ada Idol fame Ada Grand Rancor Ya ini kalau untuk Translatornya berarti Tadi Bisa nge-idol juga Bisa Balapan juga Mungkin nih ya guys ya Gue gak tau juga sih ini Dan sebagainya Cybertone ini Luar biasa banget Futuristiknya Dan sangat luar biasa So Gimana guys pendapat kalian Mengenai update-an terbaru Tower of Fantasy Jadi lebih banyak fitur Dan terasa lebih hidup lagi Temen-temen ya Jadi semua aktivitas Yang di dunia nyata Itu ada di game gitu kan Yang tadi tuh balapan gitu kan Aduh takbiran ya balapan Tapi di in-game aja gitu Gimana guys pendapat kalian guys Coba deh nanti komen di bawah ya So Semuanya bakalan Bang Wizzy Review Seiring berjalannya waktu Jadi jangan lupa Di subscribe Dan dinyalakan loncengnya ya Yaudah temen-temen Itu aja untuk informasi dariku Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax